Halo sahabatku semuanya Assalamualaikum bertemu lagi dengan kami Rifayana RR Oke sahabat disini ada sebuah lampu ya lampu lubi ukuran 18 watt sahabat Oke jadi untuk lampunya ini sahabatku ya Kita akan mencoba dahulu untuk lampunya Apakah lampu ini masih normal ya sahabat atau emang sudah KO Oke sahabat ternyata disini menyala tapi berkedip ya Oke kita akan mencoba untuk lampu yang ini yang masih normal ya sahabat Kita coba Oke terlihat saya sahabatku yang ini ya menyala terang ya karena masih normal Oke di kesempatan kali ini sahabatku ya Kami akan membagikan sebuah ide ya sahabat agar lampu ini apadi ya tidak pernah beli-beli lampu lagi Oke untuk lampunya sahabatku ya kita bongkar dahulu Untuk mengecek ya apakah led-lednya masih bagus atau emang ada yang rusak Oke ternyata disini sahabat masih bagus kayaknya ini untuk lampu led-lednya agar lebih jelas sahabatku jadi disini kami mencoba mengecek dahulu untuk ke led-lednya ya kita cek apakah dia masih normal cek sekali lagi Oke mantap eh ternyata ini untuk led-led atau chip lednya gini masih normal sahabat Oke ya jelas Nah kalau seperti ini Nah kita coba bongkar rednya sahabatku ya kali aja ini ada yang mencurigakan ya Oke kita bongkar dengan pisau buntung ini ya jadi lebih jelas ini lampu saya nyalakan lampu atas Oke kita lepas semua ternyata ini kabelnya ada yang putus sahabat yang menuju drat sampingnya kaya semoga cukup terlihat nah ini ya ini jadi pendek ya seharusnya ini agak panjang sahabatku Oke nah jadi disini tidak kecuma itu jadi kami akan menambahkan sebuah komponen sahabatku yaitu sebuah resistor ukuran 100 kilo ohm setengah watt nah kemudian setelah ini kita siapkan sebuah kapasitor ya setelah resistor dengan ukuran 105 j 400 volt Oke semoga terlihat untuk nomornya nah ini agak kecil dan agak kurang jelas nah sebelum kita pasangkan ke lampunya sahabatku untuk resistor dan kapasitornya ini kita rakit dahulu kita pasangkan seperti ini sahabat oke kemudian setelah ini kita siapkan sebuah kabel secukupnya saja sahabat ini kepanjangannya jadi kita potong kita kupas dahulu untuk kabelnya nah lalu kita pasangkan untuk kabelnya ini di sebelah kanannya nah seperti ini sahabatku oke mantap ini sudah kuat nah setelah ini kit kita pasangkan ke kabel kabel yang tadi putus ya kita pasangkan ke kabel lampunya sahabat nah seperti ini ya kemudian kita solder kita tambahkan timah biar kuat oke oke nah seperti ini sahabatku oke semoga cukup mudah dipahami nah setelah ini kita kasih isolasi ya agar agar ini tidak bersentuhan dengan yang lainnya mantap ini tinggal kita masukkan saja seperti semula ya sahabatku nah seperti ini sahabat ya bentar sahabat ini kami cari nah ini dia ya fittingnya untuk mencobanya apakah sudah bisa menyala oke mantap sekali sahabatku ya lampu yang tadinya mati ini menyala lagi ya dan ini insya Allah sangat awet sahabat dengan menambahkan dua komponen tadi ya oke sahabatku demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati